Intro Shalom Sobat Maestro yang terkasih dalam Tuhan Pernahkan saya Erwan dari GKDI Jembat Bandung Saya mau share hari ini bagaimana pengorbanan menjadi satu hal yang bermakna ketika kita punya tujuan yang jelas di dalam Tuhan Dan bukan satu kebetulan kalau minggu depan kita akan sama-sama merayakan, mensyukuri pascah bersama-sama Pascah identik dengan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib Pagi hari ini saya akan share bagaimana pengorbanan yang Yesus lakukan buat hidup setiap kita, saya dan Anda Kita lihat bahwa Yesus datang ke dunia dengan satu komitmen, dengan satu tujuan yang begitu jelas Tapi kita mau sama-sama melihat Apa yang menjadi dasar Yesus rela berkorban melakukan itu semua buat kita Yang pertama Yesus melakukan pengorbanan atas dasar kasih agape Saya mengajak kita membuka di Yohanes 15 ayat yang ke-13 Dikatakan demikian Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya Ini adalah satu kasih yang tulus Kasih yang suci dan penuh pengorbanan Kasih yang tidak mempentingkan diri sendiri Kasih yang tanpa batas Dan kasih yang bersifat total Itu poin yang pertama yang saya mau bagikan bahwa Yesus melakukan Pengorbanan Pengorbanan buat diri kita Buat setiap kita, saya dan Anda Atas dasar kasih Teladan Kristus dalam setiap tindakan yang dilakukan Dari awal kelahirannya sampai dengan Dia mati di atas kayu salib Yesus melakukan semuanya karena Dia begitu mengasihi kita Kita bisa melihat terlebih dalam Proses penyalipan Bagaimana Yesus mengalami penderitaan yang sangat besar Yesus melakukan itu semua buat siapa? Buat saya dan Anda Dan buat setiap kita yang percaya kepadanya Salib Kristus adalah Sebagai bukti nyata Pengorbanan Allah Untuk umat manusia Hari ini Sobat Mesen terkasih Tanpa salib Kristus Kita tidak akan punya pengharapan Dikatakan di Yohanes 3 ayat 16 Saya akan bacakan Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengharuniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Yesus rela menjalani itu semua Agar kita yang percaya Dan hidup sebagai muridnya Beroleh keselamatan Sobat ini yang terkasih Poin saya yang kedua Dalam pengorbanan Adalah Perlu ada tujuan yang jelas Saya mengajak kita Buka satu ayat Di Matthew yang ke-28 Ayat yang ke-19 sampai dengan 20 Karena itu Pergilah Jadikanlah semua bangsa muridku Dan baptislah mereka Dalam nama Bapak Dan anak Dan roh kudus Dan ajarlah mereka melakukan Segala sesuatu yang telah kuperintahkan Kepadamu Dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa Sampai kepada akhir jaman Ayat ini mungkin sudah banyak kali kita dengar Itu mah bagian pendeta Pak Itu bagian penginjil Atau itu bagian hamba-hamba Tuhan Tapi hari ini saya mau katakan bahwa Itu tidak benar Jelas dikatakan semua ini adalah perintah Atau amanat agung Yang Yesus berikan buat saya dan anda Ketika kita pergi Kita mengabarkan injil Kita sharing hidup kita Butuh pengorbanan Tenaga, waktu Pikiran, perasaan Dan bahkan ketika kita menjadikan satu orang Sebagai murid Yesus Kita butuh Begitu banyak pengorbanan Yang kita perlu berikan Ketika kita mengajar Memimbing orang Melakukan segala sesuatu Seperti yang diperintahkan Tuhan Jelas itu membutuhkan Pengorbanan yang begitu besar Waktu Yang begitu banyak Waktu ada sesuatu yang tidak bisa kita tarik kembali Seperti yang dikasih Tuhan Hari ini firman Tuhan ini akan menjadi satu hal yang berharga Ketika kita mengambil keputusan untuk melakukannya Pengorbanan Yang kita lakukan Akan menjadi bermakna Ketika kita mendasarinya semua dengan kasih Kepada Tuhan Dan pengorbanan yang Yesus lakukan kepada kita Itu menjadi satu Hal yang bermakna Ketika kita merespon Ketika kita menanggapi Dan melakukan apa yang menjadi perintah-perintahnya Amin Ketika Tuhan memberkati kita semua Ketika Tuhan memberkati kita semua Ketika Tuhan memberkati kita semua Ketika Tuhan memberkati kita semua